oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan memberikan tutorial cara merubah wiper yang tadinya bertidur seperti ini jadi berdiri disini ya tapi nanti fungsinya tetap fungsi dalam artian ketika kita manfaatkan untuk membersihkan itu masih berfungsi seperti itu karena rata-rata ada yang sistem diberdirikan tapi dia fungsinya mati jadi yang pertama kita buka bagian ini ya ini sudah saya buka ini pakenya langsung tarik aja ya jadi mati seperti ini dan nanti kita buka posisi ini oke jadi ini dinamanya dinamanya jadi kita buka baut ini dulu ini 3 ya pakai kunci 10 sama obeng plus nanti kita buka juga ini obeng plusnya ya ini kita buka 1,2,3,4 oke nah ini posisi sebelum kita ubah ya gearnya ada disini kemudian yang ini ada disini nanti kita ubah ini posisinya mentok kesini kemudian ini kita ubah posisinya ada disini di lubang sini ini kan ada lubang satu kemudian nanti disini ada lubangnya nanti saya pindah oke next saya ubah lagi oke ini adalah posisi setelah saya ubah ya jadi ini tadinya disini kemudian yang ini posisinya tadinya disebelah nah ini lubang sini saya pilih kesini nanti hasilnya seperti apa wipernya kita lihat oke jadi ini hasilnya akan seperti ini kemudian kita cek untuk fungsi atau tidaknya oke jadi ini fungsinya ya dia akan berfungsi normal sesuai fungsinya dan ketika dimatikan pun otomatis akan berhenti di posisi ini jadi itu untuk trialnya jadi kita matikan dulu maka dia akan kembali ke posisi ini untuk ini gak usah dipongkar ya untuk bagian ini jadi hanya pongkar di bagian dalamnya tadi di roda giginya oke terima kasih jangan lupa ketika video ini bermanfaat untuk anda jangan lupa like komen dan subscribe untuk kemajuan channel ini karena subscribe itu gratis terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati